Nah teman-teman, ini ada sebuah kapasitor, gak tau ukurannya ini berapa Dan untuk ukuran kapasitor ini gak penting, mau pakai ukuran berapapun gak masalah, bebas Dan untuk video kali ini saya akan mencoba untuk memanfaatkan kapasitor ini untuk membuat sesuatu yang canggih, pintar, kreatif, unik dan tentunya sangat bermanfaat Dan disini saya juga udah siapin ini transistor, dan transistor ini sudah rusak ataupun jebol Dan transistor ini merupakan komponen yang ada pada mesin TV, tapi bebas mau pakai transistor apa aja, yang penting agak besar Nah bentuknya seperti ini, kita patahin aja ini untuk kakinya, karena ini gak dipakai, nah kurang lebih jadi seperti ini Selanjutnya kita siapin kabel yang sudah dikupas seperti ini Dan kita ambil satu lagi aja untuk kabel yang sudah dikupas Nah seperti ini, jelas ini satu lagi kabel Dan untuk satu lagi kabel ini, langsung kita masukkan ini pada lubang transistor Yang sudah jebol ini ataupun sudah rusak ini Lalu kita ikatkan Nah kita cukup pelintir aja seperti ini Dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini Ini menggelantung bebas seperti ini Kemudian satu lagi kabel ini kita lilitkan pada salah satu kaki kapasitor Nah disini Oke kita ikatkan dulu Setelah kita lilitkan atau kita ikat kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Nah teman-teman Selanjutnya kita siapin ini dua buah kabel seperti ini Dan kebetulan sudah saya kupas pada bagian ujungnya Dan langsung kita pasang salah satu kabel Ini pada salah satu kaki dari kapasitor Nah kita cukup ikatkan seperti ini Dan kita pintir Dan lanjut pada pemasangan kabel yang kedua Kita pasang pada kaki kapasitor yang lain Nah yang di atas Seperti ini Kita ikatkan juga seperti ini Dan supaya ini lebih menyambung lagi dengan kaki kapasitor Ini langsung kita sodir aja ini ya pada kabel ini Nah kita sodir Ini pada kabelnya ya Ini supaya lebih menyambung aja dengan kaki kapasitor Dan tidak mudah lepas Kita juga sodir pada kabel yang disini Nah kabel yang kedua Dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini Nah seperti ini Jelas ini Dan untuk kaki kapasitor ini bisa kita atur Misalnya terlalu renggang Tinggal kita tekan aja seperti ini ya Oke Nah teman-teman Selanjutnya kita siapin baterai Dan kebetulan sini saya pakai baterai litium 3,7V Mau pakai baterai HP juga enggak masalah Selanjutnya kita siapin juga saklar Nah seperti ini Dan langsung kita tempelin ini pada baterainya Tapi untuk baterai ini Kita kasih perkat terlebih dahulu Nah seperti ini Dan langsung kita tempelin saklarnya Dengan posisi seperti ini Dan kita tunggu kering berkat dulu Selanjutnya kita siapin ini buzzer Kebetulan buzzer ini Ini 3,7V Ini bekas avumeter Dan kita tempelin juga pada baterainya Kita kasih perkat dulu pada baterainya Nah kita pasang disini perkatnya Di pinggiran saklarnya ini Nah seperti ini Dan langsung kita tempelin ini buzzernya Dengan posisi seperti ini Kabel ini adalah positif Dan yang ini adalah kabel negatif buzzernya Oke Selanjutnya kita pemasangan ini kabel Nah ini adalah kabel yang dari kutub negatif baterai Langsung kita hubungkan Atau kita sodir pada pin saklar Nah disini Oke kita sodir dulu Selanjutnya Kita sodir ini kabel yang dari kutub negatif buzzer Nah kita juga hubungkan Atau kita sodir pada saklar Nah disini Oke kita sodir dulu Dan hasilnya kurang lebih Jadi seperti ini Ini kabel dari negatif baterai menuju saklar Saklar menuju negatif buzzer Dan yang ini adalah kutub positif buzzer Dan yang ini adalah kutub positif buzzernya Oke Nah teman-teman Selanjutnya Pemasangan pada rangkaian kapasitor dan juga transistornya ini Salah satu kabel dari kapasitor Kita hubungkan pada kutub positif baterai Nah ini adalah kabel yang menuju kutub positif baterai Nah ini adalah kabel yang menuju kutub positif baterai Kita cukup pelintir aja seperti ini Nah seperti ini Dan untuk kabel yang kedua yang dari kapasitor ini Kita hubungkan pada kabel positif buzzer Nah disini Kita juga cukup pelintir aja Setelah kita sambung Semua kabel kurang lebih Hasilnya jadi seperti ini Nah seperti ini Dan untuk mencegah konslet Kita kasih isolasi Oke kita isolasi dulu ya Nah setelah kita isolasi kurang lebih Hasilnya jadi seperti ini Dan rangkaian ini Udah siap untuk difungsikan ya Oke Nah teman-teman Sekarang saya sudah ada di depan pintu ini Dan kita akan pasang rangkaian yang terbuat dari kapasitor dan juga transistor rusa ini Tentunya rangkaian yang canggih, pintar, unik, kreatif dan tentunya bermanfaat ini ya Untuk mempersingkat video Saya skip dulu untuk pemasangan semua rangkaian ini pada pintu ya Oke saya skip dulu ya Nah teman-teman Semua rangkaian sudah saya pasang ini pada pintu Dan kita lihat lebih dekat lagi Supaya jadi lebih jelas ya Untuk rangkaian baterai dan juga buzzernya Saya pasang disini Dan untuk kapasitor dan juga transistornya Saya pasang di gagang pintu ataupun handle pintu ini ya Dan usahakan untuk kapasitor ini Menggelantung bebas Dan tidak menyentuh langsung pada kaki kapasitor yang di bawah ya Nah seperti ini Dan kita bisa atur kemiringan kapasitor ya Sehingga kabel yang sehelai ini tidak menyentuh kaki kapasitor yang di bawah ya Nah seperti ini Sesuai kebutuhan aja Dan usahakan ketika handle pintu ini ditekan ke bawah seperti ini Usahakan kabel yang sehelai ini menyentuh langsung kaki kapasitor yang di bawah ya Nah jelas seperti ini Oke kita lihat hasilnya Dan kita on-kan dulu saklar Nah seperti ini Nah teman-teman Sebelum kita lihat hasilnya Saya jelasin dulu sistem kerja dari rangkaian yang sudah kita buat seperti ini ya Maka ketika pintu keadaan seperti ini Atau kita tutup pintu Kabel yang sehelai ini tidak menyentuh langsung pada kaki kapasitor yang di bawah ya Tapi ketika kita menekan handle baik dari dalam ataupun dari luar rumah ini ya Maka Kabel yang sehelai ini akan menyentuh langsung pada kaki kapasitor yang di bawah ini ya Sehingga menyebabkan rangkaian ini kolon selet Nah ini ya Nah ini ya kita sudah on-kan Coba kita tekan handle ya Nah buzzer ini langsung berbunyi ya Karena kabel yang sehelai ini menyentuh langsung kaki kapasitor yang di bawah Yang menyebabkan rangkaian ini konslet Dan buzzer pun langsung berbunyi secara otomatis ya Oke kita coba buka pintu ini dari luar Oke kita coba buka pintu ini dari luar Nah ketika kita buka pintu ini Buzzer langsung berbunyi ya Ataupun alarm ini berbunyi ya Oke kita coba tutup lagi Nah alarm ini langsung mati secara otomatis Oke kita coba buka pintu lagi Nah ini Alarm ataupun buzzer ini secara otomatis langsung berbunyi atau menyala ya Oke kita coba tutup lagi Nah seperti ini Nah teman-teman Rangkaian yang sudah kita buat Ini yang dari kapasitor dan juga transistor rusak ini Ini menjadi alarm otomatis ketika kita buka Ataupun juga menutup pintu ya Alarm ini akan berbunyi ketika kita menekan handle pintu seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini Maka rangkaian ini akan sangat membantu ya Ketika kita lupa mengunci pintu Apalagi itu tengah-tengah malam Kita lupa mengunci pintu Dan misalnya ini ada maling ataupun orang yang tidak dikenal Berusaha Masuk ke rumah kita dan menekan Ini Gagang pintu ataupun handle pintu ya Maka secara otomatis Alarm ini akan langsung berbunyi ya Ketika maling ataupun orang lain Itu membuka pintu rumah kita ya Dan kalau sudah alarm berbunyi Itu tandanya rumah kita ada orang lain Ataupun maling masuk ke rumah kita ya Oke semoga bermanfaat Sekian Terima kasih Terima kasih